Senin pagi 16 Agustus, DPRD Provinsi Jambi mengkelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dan penyampaian nota keuangan tentang RUU APBN 2022. Sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi ini dimimpin langsung oleh Ketua DPRD, Edi Perwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Roki Chandra, Binto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir. Serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, dan tamu undangan. Dalam rapat paripurna virtual pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-76, Edi menyebutkan fokus konsentrasi utama pemerintah tetap pada penanganan COVID-19, baik itu treatmentnya berkaitan fasilitas HEPAN atau FASKES, yang kedua aspek pemulihan ekonomi nasional, serta target anggaran APBD di tahun 2022. Edi menunturkan di tahun ini target APBN juga naik menjadi Rp2.770 triliun, dari sebelumnya bersekisar Rp2.750 triliun. Edi berharap target pertumbuhan ekonomi Jambi dari Presiden untuk tahun 2022 juga naik 5-5,6 persen. Edi mengharapkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5 persen, tentunya pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini gubernur Jambi harus memikirkan dan mampu mengedepankan pemikiran itu, dan menangkap peluang-peluang tersebut. Untuk bersama-sama berdiskusi bagaimana dana-dana pusat bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan Provinsi Jambi ke depan. Ketika kita tetap penanggaran COVID-19, baik itu treatmentnya sendiri, berkaitan dengan nangkes pas keselah kesehatan, yang kedua aspek penanggaran ekonomi nasional. Nah itu yang harus menjadi perhatian, khusus bagi kita semua, kemudian kita juga membahas anggaran di tahun 2022, APBD 2022 seperti itu. Jadi kita lihat juga target APBN juga naik, jadi Rp2.777 triliun kan. Nah kemarin kan Rp2.750 triliun, jadi sudah naik ada beberapa triliun. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi juga dari Presiden, berharap di 2022 kita 5,0 sampai 5,6 persen. Nah sekarang memang naik tapi kan diperbandingkan tahun kemarin dengan tahun segini. Secara umum kita masih harus didorong terus mengejar target pertumbuhan ekonomi 5 persen.